Rabu 21 Januari 2015, Kuasa Hukum Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, Rasman Arief Nasution, menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia melaporkan Ketua Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK, Abdaham Samad, atas dugaan penyalahgunaan wunang. Menurut Rasman, Ketua KPK telah melanggar beberapa pasal dan melampaui asas-asas kepatutan. Saya ingat KPK hari ini, menurut kami, sudah terlalu melampaui asas-asas kepatutan itu. Berarti KPK ada kepentingan maksudnya ketika menetapkan BG menjadi tersangka. Tapi KPK dalam menyampaikan putusan-putusan, hasil, baik penyelidikan, penyelidikan mereka, itu selalu mengumbar kekutusan. Kemisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pada tanggal 13 Januari 2015, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi.